Hai perlahan yoga menyeduh kopi dia merupakan penderita cerebral palsy yang sudah sebulan ini bekerja di diva cafe cafe yang berlokasi disontakan lawaian Surakarta ini khusus mempekerjakan penyandang difabel saya kenal lolliboy dan saya ditawari untuk kerja di diva berkafe terus habis itu saya langsung membuat lamaran percayaan selang satu minggu saya langsung ketemu Mami bisa putri anu melamar kerja di tempat lain udah banyak ke sana kemari nggak ada yang mau menerima karena tidak sesuai kualifikasi yang dimaksud oleh perusahaan sebagai seorang penyandang disabilitas yoga memiliki keterbatasan dia tidak bisa mengantarkan pesanan pelanggan karena tangannya tidak bisa mencengkeram kuat pelanggan harus melayani dirinya sendiri Yoga tidak sendiri masih ada tujuh orang lainnya yang bergantian bertugas dua orang setiap harinya sore ini yoga ditemani oleh Eko yang bertugas sebagai admin terdapat tulisan nikmati kopi sambil beramal di beberapa titik Yeti pemilik diva cafe memang sengaja tidak mematok harga dan membiarkan pelanggan membayar seikhlasnya dengan memasukkan di kotak amal di sini penggawainya para teman-teman difabel juga jadi saya juga bisa berbaur sama mereka terkadang juga kami ngobrol dan mungkin sedikit bisa membantu perekonomian teman-teman juga semua karyawan mendapatkan bayarannya dengan menggunakan uang pribadi Yeti diva cafe ini diharapkan menjadi jalan keluar bagi para penyandang difabel yang kesulitan mendapatkan pekerjaan kesulitan mencari pekerjaan menjadi masalah utama yang dihadapi oleh seorang dengan disabilitas padahal mereka juga memiliki kebutuhan yang sama dengan orang yang bukan difabel alasan saya untuk membuka difabel cafe ini adalah saya hanya ingin membuka lapangan kerja untuk teman-teman difabel walaupun mereka dalam kondisi disabilitas saya ingin masyarakat dan semua orang bisa mengapresiasi teman-teman kita yang luar biasa ini bahkan dengan konsep makan minum sepuasnya bayar seikhlasnya saya berharap seluruh lapisan masyarakat mau datang ke sini untuk kita bisa bersosialisasi bersama berteman bersama seperti itu tidak dikotak-kotakan antara yang difabel atau non-difabel atau yang normal enggak kafe ini terbuka untuk umum Hai nama diva kafe sendiri diambil dari kata difabel selain kafe Yeti juga membuka usaha lain seperti toko online untuk menjual hasil karya penyandang difabel yang dia naungi ada juga sanggar yang melatih melukis teater menari menyanyi peragaan busana berenang bola voli dan tenis sanggar milik Yeti telah menampung 86 disabilitas baik mental maupun fisik dari usia tiga setengah tahun hingga 50 tahun beng 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 beng